Halo sobat YouTube bertemu kembali di channel modelomotor untuk video kali ini saya ada job nih dan sekalian bikin ulasan buat restorasi Suzuki Tornado ini beberapa parts ini headlamp nya ini ada saklar ini baru datang pada baru datang ini saklar sebelah kanan yang penuh ini buat kunci ini bagian sayapnya baru secet motornya ada di luar kita lihat dulu nih dia motornya ini prosesnya tinggal apa ya tinggal ngerapin lah semua mesin udah hidup kaki-kakinya udah apa ya udah saya tes jalan kemarin Oke semua enggak ada yang goyang jadi tugas saya tinggal masang bodi tuh tinggal pasang bodi aja pokoknya ikutin terus video ini sampai motor ini nanti jadinya seperti apa Hai prosesnya sudah sampai saya pasang sayap kenan kiri masang-masang soket kelistrikan sama tadi tes hidup sebentar hidup tes hidup tinggal masang ini nih batok lampu depan sama masang handgrip tempnya mau diganti ini udah loyok lagi dibeliin sudah hampir jadi nih tinggal ngerapin detailnya baut-baut yang kecil-kecil nanti mau bikin jok lagi ya sama ini nih pasang stripping Suzuki Royal Crystal terpintar kalau udah dicuci udah hidup di kan udah dites tuh apa suaranya ntar dibikin videonya buat check sound video ini sama review lengkapnya kalau udah jadi semua sudah kelar ini habis dicuci gomong kilat sekarang mau pasang ini nih stikernya Royal Crystal ini versi mana Malaysia versi Malaysia stiker Malaysia ntar kita pasang nih buat motor ini ntar lihat ini sampai terpasang cuma buat review lengkapnya nanti nanti dibuatkan videonya sendiri sama part apa part apa yang dipakai nanti saya buat reviewnya sendiri sama nanti nih kita cek suara motor ini melpot bobokan check sound nyari tempat sepi dulu tuh ini hasil jadinya buat restorasi atau modifikasi Suzuki Tornado tuh dan ini stripping Royal Crystal nya ketiga sudah dipasang tapi ini bingung ini versi Malaysia atau versi Thailand nya saya kurang paham karena gosipnya ada yang bilang dari Thailand ada yang bilang dari Malaysia saya kurang paham eh lumayan kece lah cuma masih banyak PR nya di beberapa bagian seperti detailing baut-bautnya nanti mau diganti secara bisa bertahap nalpot nalpot sengaja pakai ini sebenernya motor ini punya satu kenal pot lagi baru cuma warna hitam ya cuma ownernya minta yang standar bobok ini enggak papa tuh jarang banget motor ini dipakai dari paling seminggu sekali nantinya akan saya buatkan buat review lengkapnya part apa saja yang digunakan terus modifikasi apa saja dilakukan di motor ini detailing part-partnya yang dipakai oh iya nih sama ini nih Mika sepidonya nih belum diganti saklarnya udah diganti semua kuncinya dimana ntar aja lah tesonnya dibuatkan video terpisah buat teson kenal pot bobokan itu jukitor naru oke lah mungkin di video ini cukup sampai sekian terima kasih banyak telah menonton sampai jumpa di video berikutnya terima kasih banyak